Ya, Heart Listener yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Penatua Benyamin Obadiah dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali Akar Ibrani Iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan di manca negara. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini seluruh rakyat Indonesia ya sudah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden meskipun kedua kubu mengklaim sebagai pemenang tetapi kita akan melihat hasil akhirnya nanti dalam penghitungan KPU pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Tetapi siapapun presidennya kita pasti akan dukung karena kami percaya bahwa itu merupakan rencana dari Tuhan. Dan Pak Ben, apa Pak Ben juga tadi ikut dalam Pilpres Pak Ben? Ya, Shalom Heart Listener. Ya, saya memang ikut juga dalam Pilpres tadi ya dan di TPS saya itu kok waktu pagi-pagi saya datang itu malah jadi apa namanya. Sangat lengang begitu ya, tidak banyak orang. Ya, mungkin karena masih pagi juga ya karena memang saudara kita umat muslim itu sedang berpuasa ya jadi mungkin bangunnya juga siang. Karena ini merupakan hari libur nasional, tadi juga kami dalam perjalanan itu juga perjalanan sangat sepi ya dan bisa ditempu hanya dalam waktu setengah jam. Ya, puji nama Tuhan semuanya dalam keadaan aman dan itu yang kita harapkan dan tentunya yang kita doakan selama ini. Ya, Pak Ben sebelum kita memberikan informasi lebih lanjut mungkin Pak Ben bisa memberitahu kepada Heart Listener pada malam hari ini kita akan membahas topik apa nih Pak Ben? Ya, hari ini kita akan sebetulnya lebih pada tanya jawab ya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan disini ayat sulit mengenai Torah atau juga tentang nama Tuhan ya itu kita akan lakukan, akan jawab dan sesuai dengan waktu yang tersedia tentunya ya. Iya, Heart Listener yang dikasih oleh Tuhan sementara Anda mendengar siaran ini Anda dapat mengirimkan komentar dan pertanyaan Anda ke nomor telepon 0857-191-33555. 0857-191-33555 tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan khusus untuk malam hari ini nanti di paruh waktu kedua ya kami juga akan membuka line interaktif. Jadi Heart Listener bisa berpartisipasi ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke nomor telepon 021-591-9244. 021-591-9244. Nah Heart Listener bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya nanti di paruh waktu kedua. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ben, pada malam hari ini kita akan membahas topik sekitar ayat-ayat sulit dalam Alkitab. Ya, saya disini sudah ada memegang pertanyaan-pertanyaan ya dan ini diberikan ada yang dengan email, ada juga SMS. Jadi yang pertama itu berhubungan dengan Filipi 3 ayat 8. Barangkali kita baca lebih dulu kemudian saya bacakan komen penanya mengenai ayat itu ya. Ya, Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Mesias Yesua Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Mesias. Ya, sekarang pertanyaannya, bukankah di dalam ayat yang barusan dibaca, Filipi 3 ayat 8, Paulus menganggap kebanggaan terhadap Torah adalah sampah. Dan bahkan Torah dengan perintah-perintahnya dan hari lainnya semuanya sampah. Jadi ini penanya menulis begitu ya. Nah, oke saya jawab sekarang. Jadi membaca ayat itu lalu penanya ini merasa bahwa ini Paulus sendiri mengatakan bahwa Torah itu sampah. Jadi kebanggaan terhadap Torah itu juga sampah begitu ya. Nah, barangkali saya, ini sekarang sanggahan saya, respon saya. Sekali lagi kita harus melihat satu ayat yang ditulis oleh Rabbi Sha'ul itu dengan hati-hati. Kita harus hati-hati untuk membaca surat Rabbi Sha'ul, Paulus. Jadi kalau kita membaca dengan cara seperti tadi ya, jadi begitu baca langsung tarik kesimpulan ya, tidak membaca dengan lebih baik gitu ya. Maka kita sebetulnya sudah mengambil satu tindakan yang buruk dalam memberikan tafsir terhadap Alkitab atau memahami Alkitab. Itu kita artinya mencabut ayat itu yang barusan dibaca itu dari konteksnya. Jadi kita harus baca konteksnya. Rabbi Sha'ul itu seorang yang sangat pandai. Dia sangat memahami Torah. Dia pandai, brilliant ya. Dia bukan orang biasa, dia brilliant ya. Dia juga rasul dan diurapi oleh Tuhan. Makanya tulisannya itu adalah tulisan yang harus dilihat dalam konteks. Jadi kalau kita lihat konteksnya dari mana saudara tanya ya. Konteksnya itu dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 7. Jadi konteksnya itu sebelumnya. Jadi kita harus lihat alur pikir yang dia tulis. Itu tulisannya itu ada alur pikirnya. Dan kalau kita lihat dari pasal 3 ayat 4 sampai 7 ya. Di situ Sha'ul menggambarkan ya aspek keyahudian dirinya. Jadi dia menggambarkan aspek keyahudian dirinya yang merupakan kebanggaannya. Atau kita bisa bilang juga bahwa itu merupakan kesombongannya secara jasminnya ya. Sebelum ia mengenal Yeshua. Waktu dia berjalan ke Damascus atau Damsik. Jadi kita bisa lihat dia mempunyai karakter-karakter yang berhubungan dengan keyahudiannya. Dan dia bangga sekali dengan itu. Dan kemudian ini yang dia tulis. Jadi apa yang tadi dikatakan itu kebanggaannya itu adalah keyahudiannya. Coba kita. Ya karena Pak Ben sebelum Paulus itu atau Rabi Sha'ul itu bertemu dengan Yeshua dalam perjalanan ke Damsik ya. Dia adalah salah seorang yang menentang sekali pengajaran Mesias Yeshua ya. Dan pengikutnya yang disebut Jalan Tuhan. Dan dia juga seorang murid dari Gamliel jadi guru Torah dan dia adalah ketua Sanhedrin ya Gamliel. Apa namanya dan Paulus Sha'ul Paulus itu adalah satu orang yang terkemuka di dalam kelasnya. Jadi artinya dia yang paling maju. Orang lain dia ada tipe mahasiswa A kira-kira begitu ya. A terus yang dia dapat gitu ya. A plus kali. Ya sementara yang lain ada yang B ada yang C begitu. Tapi dia A terus gitu. Jadi dia seorang yang pandai. Dan dia bangga dengan gitu. Nah apa yang dia banggakan? Ya kita baca. Nah ini perlu konteks. Jadi dia bangga akan keyahudiannya karena dia disunat pada usia 8 hari. Ya. Ya jadi pas seperti yang diperintahkan oleh Torah. Kemudian dia Israel asli. Kemudian dia adalah masabnya masab farisi. Masab farisi itu masab yang populer ya. Menguasa eka rumput besar. Dan sangat bangga juga dengan cara tafsir terhadap Torah ya. Jadi ini dia seseorang yang merasa dia paham kitab suci Lalu dia memberatas bidat Ya tadi Bu Yara mengatakan bahwa dia memberatas bidat Jadi kemudian dia juga memenuhi definisi benar atau righteous menurut pandangannya sendiri Jadi dia merasa udah diatas angin gitu ya Tapi kemudian waktu dia dalam kebanggaan Dan boleh kita cenderung pada kesombongannya Akan keyahudiannya Waktu dia bertemu dengan Yesu Hamasya di jalan menuju Damsik Maka dia katakan semuanya itu gak ada apa-apanya Dan karena itu yang dia tulis ini itu semuanya adalah sampah Jadi apa yang sampah? Bukan Torah Ya seperti yang dikatakan disini Bukan yang sampah adalah kebanggaan Jasmania Rabi Shaul Kebanggaan lahiriah keyahudian Itu sama sekali tidak ada apa-apanya di depan Tuhan Waktu dia bertemu dengan Yesu Hamasya maka itu dianggap sampah Saudara perhatikan disini ya Dia Yahudi ya Tidak ada salah dengan keyahudian Bahkan kita menghargai orang-orang Yahudi Tidak ada yang salah Tetapi kalau sombong Kalau bangga dengan keyahudian itu salah Keyahudian gak ada yang salah Tetapi kalau sok begitu ya Dibikin sesuatu yang sok begitu ya Yang sombong begitu Yang bangga banget begitu Maka itu jadi salah Karena Tuhan tidak menghendaki Tuhan memilih bangsa Yahudi bukan untuk sikap seperti itu Dan juga termasuk bangsa-bangsa Indonesia nih Ada beberapa orang yang Jewish fever ya Dia merasa bangga sekali dengan Kalau dia Yahudi atau bagaimana Iya padahal mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rabi Shaul Iya dibandingkan dengan Rabi Shaul gak ada apa-apanya Dia orang-orang disini Orang-orang yang merasa dia itu apa Judaism atau apa begitu ya Merasa keturunan Yahudi padahal Sunatnya aja udah tua ya Udah bangkotan kita bilang baru disunat Ini dah 8 hari Ini cocok Ini cocok 8 hari itu Torah Kalau yang lain itu apa Belum disunat juga Ada yang disunatnya udah bangkotan gitu ya Nah jadi gak ada seperti itu Nah jadi kita bisa lihat disini Sesuai dengan pertanyaannya Jadi yang sedang dikatakan sampah Di dalam Filipi 3 ayat 8 Itu bukan Torah Bukan Torah Tetapi kebanggaan akan sifat-sifat lahiria Sebagai orang Yahudi Ya saya kira itu Ya ini satu penjelasan yang baik sekali ya Pak Ben Jadi berkali-kali juga melalui siaran radio Akar Ibrani Pak Ben menekankan Bahwa kalau kita membaca Alkitab Kita tuh jangan hanya baca Lihat teksnya atau baca teksnya Tetapi kita harus melihat konteks Dan saya juga bersyukur Belajar Akar Ibrani Bersama-sama dengan Pak Ben disini ya Jadi kita itu waktu membaca Alkitab Itu kita bukan hanya membaca Alkitab per se Begitu Tetapi kita juga Diajar untuk melihat Sejarah Begitu Nah jadi waktu kita belajar sejarah Ketika peristiwa ini Terjadi Ketika peristiwa ini ditulis Maka kita semakin mengerti Kitab Suci kita Jadi Pemahaman kita tentang Kitab Suci kita itu benar dan lengkap Jadi bukan menurut pemahaman kita di abad 21 Kemudian kita bawa Seenaknya kemana-mana sesuai dengan kemahuan kita Begitu Jadi bersifat objektif Kita lihat apa yang Alkitab katakan Ya betul Bukan apa yang kita mau Kita bidiktikan Kita isi Alkitab itu dengan pikiran kita Itu salah itu disebut Eisegesis Jadi Satu perkataan Di dalam Alkitab Itu kemudian kita isi Dengan isi kita sendiri Ya betul Sehingga akhirnya Mengatakan bahwa Wah ini lihat nih Ini apa Ternyata pendapat saya itu Ada di dalam Alkitab Ternyata itu Dia yang buat Gitu ya Jadi bukan Eisegesis Eisegesis itu Meng-Eisegesis Itu artinya Kita membiarkan Alkitab itu Mengeluarkan Maknanya sendiri Kemudian kita tangkap Begitu ya Nah karena itu Mesti belajar Grammar Mesti belajar Bahasa asli Gitu ya Untuk Membiarkan Alkitab itu bicara Bukan Karena ini bahasa Indonesia Begitu Lalu kita bisa Dipokrol Gitu ya Apa saja bisa masuk Kedalam bahasa Indonesia Gitu ya Saya kira gak begitu Dan saya kira Akar Ibrani Syaran Akar Ibrani Selalu dari awal Sampai saat ini Itu selalu setia Kepada Naskah Tertulis Secara historical Grammatical Ya dan mungkin ini juga Ayat ini juga Berbicara sesuatu Pak Ben Jadi ini juga Kita ya Pada abad 21 ini Ini Banyak sekali Kebanggaan Tentang gereja Begitu ya Sehingga Mereka itu Apa tuh Sepertinya Quote and quote Gitu Tanda Dalam tanda petik Gereja yang satu Dengan gereja yang lain Saling bersaing Begitu ya Tetapi Kita belajar dari Filipi pasal 3 Ayat 8 Bahwa Semuanya itu Harusnya itu Tidak ada artinya Menjadi sampah Begitu Ketika kita Sama-sama menerima Yesuah Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ya Benar sekali Ya Puji nama Heart Listener yang dikasih oleh Tuhan Anda masih bersama dengan kami Siaran Akar Ibrani Yang pada malam hari ini Sedang membahas Ayat-ayat Alkitab Yang sulit Dan pada malam hari ini Kita sedang membahas Filipi pasal 3 Ayat 8 Dan Saya ingatkan kembali Nanti di paruh waktu kedua Heart Listener bisa Juga mengambil Bagian Ya Dalam siaran ini Dengan mengirimkan Pertanyaan Secara interaktif Ke nomor telepon 021-591-9244 021-591-9244 Ya Pak Ben Mungkin kita Masih ada tambahan Mengenai Filipi pasal 3 Ayat 8 Ya Tafsir Paulus itu menganggap Torah sebagai sampah Ya Tafsir bahwa Paulus Menganggap Torah sebagai sampah Itu jelas bertentangan Dengan ucapan Rasul Paulus sendiri Ya Ya di dalam kisah Rasul 24 Ayat 14 Misalnya ya Dia mengatakan Aku percaya Kepada segala sesuatu Yang ada tertulis Dalam hukum Taurat Dan kitab Nabi-Nabi Jadi dia percaya Segala sesuatu Bagaimana dia bisa Menganggap itu sampah Coba sodara pikir Dengan baik ya Jadi ini konteks lagi Kita lihat Dalam konteks yang lebih luas Konteks Alkitab ya Nah jadi Ayat-ayat ini Harus diperhatikan Kalau kita mau menafsir ayat tadi Bahwa itu sampah Itu Pemahaman yang sangat sempit Dan Apa namanya Sangat berbahaya Cara memahami Alkitab Atau Menafsir Alkitab Dengan cara itu Apalagi kalau untuk dikotbahkan Begitu ya Wah itu udah Udah salahnya udah berlipat-lipat Karena orang Ya kasihan umatnya Ya Orang yang denger itu Lalu kasihan banget ya Ya dia gak tau Dia kemudian dibilang begitu Dan Sama sekali Apa namanya Tidak mengabarkan firman Tapi mengabarkan ideologi Atau Tafsirnya sendiri Nah Sekarang pertanyaannya lagi Untuk menambah lagi ya Apakah semua orang Yahudi Sama seperti Shaul Yang bangga banget dengan Keyahudiannya Saya katakan tidak Dari mana Dari Alkitab Tidak Tidak semua Nah kita coba lihat ya Ada beberapa orang yang dia Mereka sangat Memenanti kedatangan Mesias Contohnya siapa Ya Simeon Simeon itu disebut orang benar Kemudian Hana Itu nabiah ya Itu langsung menerima Yeshua Sebagai Mesias Udah bisa lihat di dalam Lukas pasal 2 Ayat 25 26 Kemudian Ayat 36 Sampai 38 Jadi Waktu bayi Yeshua Atau Dibawa Ke bayi suci Maka Simeon Ya Dia yang menanti-nantikan Mesias Dia langsung menggendong Dan dia langsung memuji Tuhan Dan dia terima bahwa Anak ini Mesias Juga Nabiah Hana Sementara Rabi Shaul Atau Ya Rabi Shaul Waktu dia belajar Dia sangat Bangga sekali dengan Apa yang Dia pelajari Dan Apa namanya Sifat-sifat lahirianya Itu dia Menganggap tidak perlu Mesias Bahkan menolak Di awalnya Menolak ya Dia mempunyai gambaran sendiri Tentang Mesias Atau Mesias Atau dirinya sendiri Kebenaran dirinya sendiri Sehingga dia Nggak perlu Karena itu dia Menganiaya Murid-murid Yeshua Tapi sampai Dia bertemu dengan Yeshua Di jalan menuju Damsik Maka disitu Dia tahu Bahwa Apa yang dia banggakan Itu semuanya Tidak ada artinya Dibanding dengan Mesias Dan dia katakan Sebagai sampah Ya Nah Nah sekarang Bagaimana pengenalakan Mesias Dan kuasanya Dapat ditingkatkan Adalah Torah Yang mengajarkan Aspek kehidupan Mesias Misalnya Dalam tujuh hari raya Tujuh hari raya Itu Pesak Menyatakan kematiannya Kemudian Hari Buat Sulung Menyatakan kebangkitannya Hari Pentecostal Menyatakan bahwa Dia adalah Membapis dengan Roh Kudus Kemudian Hari Raya Sukkot Menyatakan bahwa Dia memerintah Kerajaan dalam Kerajaan seribu tahun Itu semua bicara Tentang Yesus Dan justru Melalui Torah Kita semakin mengenal Fungsi-fungsi Mesias Yang dari dulu Sampai sekarang Ada bagian yang Sudah digenapi Ada bagian yang Masih kita song-song Supaya dengan demikian Kita semakin Mengasih dia Dan Semakin Taat Kepada segala perintahnya Ya dan seperti Dikatakan oleh Yesus sendiri Bahwa Musa itu Menulis tentang Tentang dirinya Ya Kapan Musa menulis Tentang dirinya Yaitu ketika Musa menulis tentang Tujuh hari raya Jadi dalam Tujuh hari raya Itu kita bisa melihat Gambaran Yesua Hamasyah yang penuh Begitu ya Pak Ben Ya Jadi itulah satu hal Yang luar biasa Ya yang Apa itu namanya Tuhan berikan kepada kita Dan puji nama Tuhan Pada malam hari ini Melalui siaran Akar Ibrani Maka Filipi Pasal 3 Ayat 8 Kita bisa mengetahui Makna Atau arti Yang sebenarnya Ya Dan Pak Ben Ini juga Karena kita sedang Membahas Ayat sulit ya Dan saat ini Juga ada Kontroversi Mengenai Pemakaian Atau sebutan Nama Allah Di lingkungan Kekristenan Seperti itu ya Kayak contohnya Misalnya di Malaysia Mereka Umat Kristen Di sana Dan juga Alkitabnya Di sana Kitab sujinya Di sana itu Dilarang Untuk menggunakan Nama Allah Karena mereka Mengatakan bahwa Nama Allah itu Merupakan Sesembahan Umat Muslim Begitu ya Nah menurut Pak Ben Sendiri Bagaimana Hal itu Menurut Akar Ibrani Begitu Ya Saya kira Itu Sesuatu Kita baca memang Di ini Di Facebook Di internet Ya Di Malaysia Sudah demikian Kita juga ada Orang-orang yang Datang dari sana Kita tanya Dan memang Keputusan pengadilan Salah satu negara bagian Saya kira ya Itu Mengatakan bahwa Memang Kata Allah Itu Di reserve Artinya Hanya untuk Dipakai di lingkungan Umat Muslim Sementara di Orang Kristen Atau Katolik Mulanya dari Umat Katolik Membuat majalah Ya Itu Bermasalah Kemudian Dikatakan Itu Tidak boleh lagi Digunakan Nah Ya Apa namanya Di Malaysia Sudah ada Keputusan pengadilan Tapi di Indonesia Tidak ya Jadi Kalau begitu Ini masih Bebas memilih Jadi bagi saya Di Indonesia Orang bebas memilih Ya Nah tetapi Barangkali Di dalam acara ini Tanya jawab ini ya Saya ingin memberitahu Bagaimana Apa Etimologi Atau ilmu Asal-usul Suatu kata ya Dari khususnya Kata Allah Bahwa memang Kata Allah itu Kenapa itu jadi kontroversi ya Antara Ya di Malaysia juga Di juga disini Di Indonesia juga Sebenarnya udah kontroversi Udah mungkin 10 tahunan Begitu ya Ini karena disini Kita bisa melihat Bahwa kata ini Dari segi Asal-usulnya Itu memang Mempunyai Berbagai teori Ada berbagai teori Yang mengatakan Bahwa ini Asal-usulnya Seperti apa Dari mana Asal-usulnya Jadi Saya Menunjukkan Bahwa ada dua Ya ada dua Yang Pertama Allah itu Berasal dari kata Arab Al-ilah Jadi Ilah adalah Sesembahan Ya God atau Tuhan Jadi Al-ilah Menjadi the God Atau Tuhan Tuhan itu Tuhan yang tertentu Begitu ya Nah itu satu Itu bukan Bukan satu-satunya Teori itu ya Nah dengan teori ini Ya Allah bukanlah Nama diri Ya Bukan Islam Apa Al-Zad Ya Nama Bukan nama diri Sang pencipta Karena ini Sebetulnya adalah Sesuatu yang Ditujukan Apa namanya Secara umum Bahwa Ada Ada misalnya buku Buku semuanya buku The book Buku tertentu itu Jadi bukan nama diri Kalau begitu ya Nah ini kita bisa lihat Ini dari Salah satu buku Ditulis oleh Bambang Nur Sena ya Jadi ini merupakan Sebutan umum Nama generik Katanya Nah Ini yang sering dipakai Oleh di lingkungan Kristen Itu ini Teori ini ya Nah tetapi Ini bukan Satu-satunya teori Nah Yang kedua Sekarang ya Yang kedua Tadi Teori yang tadi Juga dikenal Oleh umat muslim Jadi kalau Ini kita bicara Tentunya kan Ini dari Arab ya Orang yang ngerti Bahasa Arab Yang bisa bicara ini ya Jadi itu datang juga Dari lingkungan Arab Apa Kalangan Umat muslim Nah yang kedua juga Ini berdatang Dari kalangan umat muslim Nah disini Katanya begini Kata Allah Adalah Gairu mustak Tak ada asal katanya Dan bukan pecahan Dari kata lain Dan karenanya Tidak bisa diubah Menjadi bentuk Saniyah Tatsniyah Tidak bisa menjadi Diubah menjadi bentuk Tatsniyah Atau ganda Dan jamak Atau plural ya Dengan teori ini Allah bukanlah Padanan dari Elohim Karena Elohim plural Ya Sebenarnya Allah adalah Tunggal Tunggal Nah Kata Allah juga disebut Isim mustajal Yaitu nama asal Bagi sat yang wajib ada Yang maha suci Maha agung Dan yang berhak disembah Dan Tak ada Makhluk yang berhak Memakai nama Allah Karenanya Allah Tidak boleh diterjemahkan Kedalam bahasa apapun Nah ini saya ambil Saya kutip dari Allah Atau Elohim Artikel Yang ada di majalah Sabili Bulan Januari 2004 Ya Halaman 58 Nah jadi Disini kita lihat Ada dua teori Yang satu lagi Yang satu mengatakan Tidak bukan dari Al-ilah Tapi ini merupakan Satu kata yang Memang demikian Jadi gak bisa Dipecah lagi Gak bisa dipecah Kalau tadi Al-ilah kan bisa Dipecah Allah itu Dipecah jadi Al dan ilah Tapi disini tidak Disebut Isim mustajal Itu Nama yang Atau sorry Gairu mustak Ya Itu tidak Ada asal katanya Dan bukan pecahan Dari kata lain Nah jadi Dan itu Tunggal Dan karena itu Lalu tidak bisa Diterjemahkan Ke bahasa lain Nah kita bisa lihat Dalam bahasa apapun Lalu Allah itu Selalu ya Di lingkungan Muslim itu Selalu memakai Allah Atau Allah Nah jadi Kita bisa Lihat disini Dengan terjemahan Ini Dengan teori ini Maka memang Mereka akan Yang menganut Teori ini Mengatakan bahwa Ini gak bisa Kalau misalnya dipakai Di lingkungan Kristen Itu lalu Diganti Ada sesuatu yang Pemakaiannya gak tepat Seperti Ini Seperti Gairu mustak ini Saya kira itu Untuk menjelaskan Kenapa di Malaysia Pengadilan mengatakan Umat Kristen Gak bisa memakai Allah Ya Nah sekarang Di Indonesia Kita kan bukan Malaysia Nah saya kira Di Indonesia Kita mesti Membuka diri Siapa yang Mau Bisa memilih Free choice Ada Ada pilihan bebas Untuk memakai Atau tidak Ya Jadi kalau kita lihat Alkitab kita juga Ada kata Allahnya Juga Alkitab yang lain Tetapi juga ada Alkitab yang tidak memakai Misalnya ILT ya ILT tidak memakai Ya Nah tetapi Gini Pak Ben Kan Alkitab kita ini Yang ada di Indonesia Ini merupakan terjemahan ya Terjemahan dalam bahasa Indonesia Nah padahal kita tahu Bahwa Torah itu Pertama kali diberikan Oleh Bapak di surga Itu kepada orang Israel Begitu ya Nah jadi Sebetulnya itu Di dalam bahasa aslinya Itu apa sih Itu kan Torah itu kan Ditulis dalam bahasa Ibrani Ya Pak Ben Sedangkan Injil itu Ditulis dalam bahasa Yunani Nah itu di dalam bahasa Ibrani Itu Apa sih Disebutnya apa gitu Ya Di dalam bahasa Ibrani Itu Elohim Ya jadi Padanannya Elohim itu jamak Lalu Eloah itu tunggal Ya Nah barangkali Eloah itu Yang kemudian dipadankan Dengan ilah Ya Nah tapi Elohim Dalam bentuk jamak Itu bukan Padanannya Allah Sebab kalau tadi ya Kalau tadi kita lihat Teorinya itu ya Apa nama Gairu Mustak itu Ya dia tunggal Dia tunggal Sedangkan ini Ini Dalam bentuk Elohim Imnya itu jamak Tetapi waktu ditaruh Di dalam kata kerja Ya maka dia juga Bersifat tunggal Nah disitu Keunikan bahasa Ibrani Begitu ya Keunikan bahasa Ibrani Kata Elohim itu jamak Tetapi waktu dia Ditempelkan dengan kata kerja Kata kerjanya itu Bersifat tunggal Kalau itu ditujukan Bagi Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Nah jadi Itu keunikan Yang tidak ada Di bahasa Arab juga Yang adanya Cuma di bahasa Ibrani Gitu Ya di bahasa Indonesia Juga gak ada Nah jadi Dan ini Sifat ini perlu dipahami Oleh setiap orang Setiap orang percaya Bahwa Bahasa Ibrani itu demikian Punya keunikan yang demikian Ya tetapi saya juga punya Alkitab Terjemahan LA Saya lupa tahun berapa Yang gak saya bawa Oke begitu ya Di dalam kamusnya itu Dibilang bahwa Allah Huruf besar semua Begitu ya Itu merupakan Terjemahan dari Yodhe Wawhe Tuhannya orang Israel Nah jadi apakah Dengan demikian Dalam kitab Berbahasa Ibrani Torah dalam berbahasa Ibrani Itu memang Ada nama Yodhe Wawhe itu Pak Ya memang Di dalam bahasa Ibrani Ya itu Yodhe Wawhe ada Ya itu Di Yodhe Wawhe Atau YHWH Kalau kita Terjemahannya Atau Transliterasinya YHWH Itu Ada Hampir 6 ribu Ada 6 ribu Lebih Hampir Antara 6 ribu Sampai 7 ribu Kali Ya muncul di dalam Dari kejadian Sampai Maliaki Oh gitu Jadi itu adalah Nama pribadi Dicebut Personal name Of the God of Israel Ya Jadi Nama pribadi Bagi Tuhan Yang ada dalam Alkitab Tuhan Israel Tuhan Abraham Isaac dan Ya'kob Ya itu Yodhe Wawhe Sehingga Elohim Itu sebutan umumnya Sedangkan sebutan personalnya Itu adalah Yodhe Wawhe Yang bisa dilafalkan dengan Yahweh Bisa juga Dilafalkan Yahwah Yahwah Ya Kalau bahasa Inggris Yehovah Ya bahasa Inggrisnya itu Biasanya memakai Jehovah Ya itu Sebutan Oleh orang Inggris Kepada Yodhe Wawhe Ya saya kira Itu Sehingga Dengan begitu Kita barangkali Kembali kepada pertanyaannya Kita Perlu membuka diri Memberikan kebebasan Individual Ya Kapan dia mau Memakai Dia memilih yang mana Ada Alkitab LAI Ada Alkitab ILT ILT itu Indonesian Literal Translation Ya Diterbitkan Secara resmi juga Dapat izin Dari Amerika Dan juga Disini Sah Begitu Itu Yayasan Lenter Lentera Bangsa Lentera Bangsa Ya Nah gini Pak Ben Bagaimana Orang-orang Yahudi Mesianik Menyebut nama Tuhan Itu Pak Ben Ya orang Yahudi Mesianik Itu Menyebut nama Tuhan Ya tadi saya katakan Jadi ada Yahweh Ada juga Yehua Ya Jadi Itu yang Sebetulnya Apa namanya Disebut Tetapi kalau kita Tahu Kita Berhubungan Dengan Orang-orang Yahudi Mesianik Yahudi Mesianiknya ya Bukan Mesianik Sorry Bukan Tadi saya Pertanyaannya Yahudi Mesianik Yahudi Mesianik Mereka Mereka Menyebut Itu dengan Adonai Dengan Adonai Jadi Yahudi Mesianik Menyebutnya Adonai Sama seperti Yahudi Ortodok Juga menyebutnya Adonai Sementara Orang-orang Mesianik Bangsa-bangsa Itu bisa Menyebutnya dengan Yahweh Bisa juga Adonai Bisa juga Elohim Hashem Jadi Tentunya mereka Kalau menyebut Melihat itu Nama Yahudi Wafi Yahudi Mesianik Mereka sebutnya Adonai Oh Ya Jadi Cukup jelas Ya Pak Ben Dan Ada Oh Rupanya ada Pendengar Yang akan Bertanya Pak Ben Silahkan Ya Silahkan Pak Ya Selamat malam Saya ini Stephen nih Mau nanya nih Pak ya Waktu itu Pan Dari Para Pemuja Yahweh Pan Udah Menyidangin itu LAI Yang katanya Harus diganti Itu Clippingnya Saya ada Pak Udah disidang Di Jakarta Pusat Pak Pengelirian Jakarta Pusat Terus Kalau misalnya LAI Didak ganti Itu Akan dicabut Ditarik Dari peredaran Maupun Bahasa Inggrisnya Yang ada Namanya GAT Itu Tapi sekarang Kok Ngomong aja Pak Nggak ada Realisasinya Apa Ini Pak Seperti juga Teman Bapak Tuhan Jefferson Katanya Nama Tuhan Yesus Nggak ada arti Tapi Kok Donaturnya Pakai nama Tuhan Yesus Ya saya rasa Sebenarnya cukup Pertanyaannya Pak Kita udah Udah jelas ya Silahkan Pak Ben Baik Gini Pak Stephen ya Pak Stephen Jadi Bapak Barangkali mesti Ngikuti Itu Waktu itu Memang pernah Masuk ke Pengadilan ya Ada Ini Tetapi Kemudian Oleh Pengadilan Itu Itu Dianggap Kurang jelas Tuntutannya Tuntutannya Kurang jelas Karena Salah satu Alasannya Itu dituntut Untuk ditarik Karena Itu merugikan Umat Merugikan umat Kristen Merugikan umat Lalu ditanya oleh Hakimnya Umat yang mana Ternyata Orang yang mengajukan Itu yang menggugat Penggugatnya Nggak bisa jawab Nah karena Umat itu Mesti jelas Mana umat yang mana Nah itu Dia nggak bisa jawab Sehingga akhirnya Itu gugur Jadi Ini informasi Untuk Pak Steven juga Bahwa Itu gugur Jadi memang Mesti Ada kekuatan Artinya Mesti jelas Umat yang mana Yang dirugikan Oke Saya kira Itu informasi Kemudian Apa namanya Mengenai Apa Oke Tadi Pak Steven juga Bilang ada nama Yeswa Ada Ada Yesus Barangkali kita bisa bahas Ini ya Jadi Kalau kita lihat Ini Akitab kita Kita kenal Dari kecil saya Diberitahu Itu namanya Yesus Nah kemudian Baru setelah kita Masuk dalam Akar Ibrani Saya tahu Bahwa sebetulnya Nama originalnya Itu dalam Bahasa Ibrani Ya Dan juga Bahasa Aramaik Itu Yeswa Ya Yeswa Nah jadi Kenapa Yeswa Lalu kemudian Jadi Yesus Bukankah itu Bukan nama yang berbeda Oh tidak Itu bukan nama yang berbeda Itu adalah Transliterasi Namanya Jadi Nama originalnya Itu Yeswa Yeswa Artinya dalam bahasa Ibrani Itu keselamatan Artinya keselamatan Sementara Yesus Di dalam bahasa Yunani Tidak ada artinya Dalam arti gini Tanya sama orang Yunani Ya Apa sih arti Yesus Dalam bahasa kamu Dia bilang Ya itu Cuma itu aja artinya Gak ada arti apa-apa lagi Yang lain Tapi sekarang Cuma nama aja Cuma sebutan doang Tetapi kalau Tanya kepada Orang Ibrani Kepada orang Israel Apa artinya Yeswa Lalu dia bilang Ya salvation Dia kasih bahasa lain Itu salvation Nah jadi Artinya keselamatan Nah betul sekali ya Bahwa Nama Yeswa Itu keselamatan Dan Apa namanya Kita bisa lihat Itu Di dalam Kitab Alkitab Misalnya Di dalam Yesaya Yesaya pasal 12 Yesaya pasal 12 Itu ayat Ayat 2 dan 3 Kalau gak salah Yesaya 12 Ya Yesaya pasal 12 Ayat 2 dan 3 Misalnya ayat 3 aja Supaya singkat ya Jangan terlalu banyak Lama Saya baca Maka kamu akan Menimba air Dengan kegerangan Dari mata air Keselamatan Nah kalau Ini kan dalam Bahasa Indonesia Terus Kita buka Alkitab Ibrani Yang hurufnya Huruf Ibrani Aksaranya Ibrani Bukan Inggris Maka disini Keselamatan disini Itu ya Adalah Yeswa Yeswa Ya pakai H belakangnya Jadi menunjukkan Bahwa itu Feminin Nah jadi Bahasa Ibrani Itu ada Maskulin Ada feminin Nah disini Dalam kalimat ini Keselamatan itu Muncul dalam Bentuk Feminin Ya Bentuk feminin Nah jadi Tetapi Kata dasarnya sama Yeswa Yeswa Keselamatan Nah kemudian Nama ini Dipakai Di dalam Matius 1 ayat 21 Malaikat Waktu dia datang Kepada Maria Dia katakan Namakanlah Dia akan Melahirkan anak Laki-laki Dan engkau akan Menamakan dia Yeswa Karena dialah Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari dosa mereka Ya Jadi Kita bisa Lihat disini Bahwa nama Yeswa Itu artinya Keselamatan Dan dipakai Untuk Juru selamat Coba lihat itu ya Ini semuanya cocok Semuanya Nah Coba kalau kita lihat Ayat yang tadi Dibaca itu ya Matius 1 ayat 21 Dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Ibrani Itu Ditulis Begini Fehi Yoledet Ben Ferakata Et Semu Yeswa Kihu Yosia Et Amo Mekata Mekato Nah Jadi Kita bisa Melihat Disini bahwa Katakanlah Semu itu Namakan Dia Yeswa Ya Kihu Yang Yosia Et Amo Mekato Jadi Yosia itu Menyelamatkan Jadi Yeswa Meyosiakan Atau Menyelamatkan Yeswa Yeswa Meyosiakan Umatnya Gitu ya Nah jadi Ini kata yang sama Yang Yosia itu adalah Dalam bentuk future Akan Menyelamatkan Nah jadi Kalau kita lihat Dalam bahasa Ibrani Ini ada Seperti Ini pantunnya Seperti Apa Sanjak Ya Yeswa Yeswa Yosia Sementara dalam bahasa Indonesia Gak bisa dapat Namakanlah dia Yesus Karena dia akan Menyelamatkan Oh lain banget Perkataannya Kalau ini Yeswa Dan Yosia Jadi Ini bagus sekali Ya Kalau kita lihat Di dalam bahasa Ibraninya Nah Jadi kita bisa Lihat Ya disini Bahwa Nama Originalnya Adalah Yeswa Dan karena itu Di akar Ibrani Selalu kita memakai Yeswa Ya karena itu Nama aslinya Tetapi kita juga Yang ada artinya Tapi kita tidak juga Mengatakan bahwa Menyebut nama Yesus Tidak boleh Boleh saja Ya Karena memang Tiap bahasa itu Lain-lain Nah Jadi dari nama Yeswa Itu ditransliterasi Kedalam bahasa Yunani Menjadi Yesus Kemudian Kemudian Bahasa Dijadikan kebahasa Inggris Jadi Jesus Kebahasa Belanda Jadi Yesus Kebahasa Latin Menjadi Yesus Yesus Ya pakai I-E Yesus Jadi Kemudian Kebahasa Indonesia Jadi Yesus Ya Nah jadi Itu karena Transliterasi itu Tapi sekarang Kalau kita memang Apa Menghargai Nama originalnya Yang disebut oleh Malekat Maka kita akan sebut Yesua Karena waktu Kita menyebut Yesua Kita langsung ingat Ini artinya keselamatan Dia adalah Juru selamatku Nah itu Itu selalu begitu ya Nah Dia lah Mesias Yang menyelamatkan Umatnya Sementara di dalam Bahasa Lain Selain Ibrani Efek itu Tidak langsung Tidak ada Begitu ya Efek itu tidak ada Walaupun kita bisa ingat saja Bahwa Yesus Pasti Juru selamat kita Tetapi Dalam bahasa Ibrani Itu akan lebih jelas Sekali Hubungannya Karena Yesua Artinya Keselamatan Dan satu lagi Yesua Bukan Yahshua Ya Yesua Nah ini Ini bisa dijelaskan Dari Nehemiah 8 Ayat 18 Ya Yahshua Ben-Nun Itu disebut Yesua Ben-Nun Jadi Yahshua Itu dibacanya Ada Atau Yahshua Itu Pengantinya Musa Itu dia Disebut Oleh Nehemiah Sebagai Yesua Juga Sebagai Yesua Yesua Ben-Nun Ben-Nun Nah Jadi Kalau kita lihat Dalam bahasa Ibrani Itu Perkataan Yahshua Itu adalah Itu harus dibaca Yahshua Tidak boleh dibaca Yahshua Tidak boleh Karena Kalau saudara Baca Yod Yod He Sin Waw Ayin Sebagai Yahshua Itu saudara Merusak Bahasa orang lain Ya Tidak ada Dalam bahasa Ibrani Perkataan Yahshua Tidak ada Yang ada adalah Yahshua Atau Yahushua Ya Barangkali itu Sebagai informasi Ya Ada penggunaan Nama Tetragrammaton Atau Yod He Wawhe Atau disebutnya Yahweh Diucapkan Sebagai Yahweh Bagaimana Dengan Akar Ibrani Atau juga Gerija Kehilat Mesianik Indonesia Apakah Mutlak Harus memakai Nama itu Ya Sebetulnya Saya selalu Ingin Menunjukkan Bahwa Tidak Tidak ada Kemutlakan Tidak mutlak Jadi Apa namanya Kalau kita Sudah memutlakan Sesuatu Itu lalu Kita maksa Maksa orang lain Nah itu yang Saya kira Harus dihindari Jadi Kita semua Dalam akar Ibrani Atau di GKMI Gereja Kehilat Mesian Indonesia Suasananya itu Suasana belajar Jadi bukan Suasana maksa Suasananya Suasana belajar Jadi Pertama kita Ngerti dulu Maknanya Kemudian setelah Kita tahu Oh kalau begitu Bagus sekali Ini maknanya Seperti Yod He Wawhe Atau Tetragrammaton Itu adalah Nama Tuhan Yang dipakai selalu Untuk membuat perjanjian Jadi dia adalah Promise maker Membuat perjanjian Tapi juga Pada saat yang sama Dia adalah Promise keeper Dia adalah Pemegang perjanjian Dan itu selalu Memakai nama Yod He Wawhe Yahweh atau Yahwah ya Selalu begitu Perjanjian Abraham Kemudian dengan Ishak Dengan Yaakob Selalu dia pakai itu Sehingga pakai dua Elohim Yahweh Elohim Begitu ya Jadi dua Sementara waktu dia Menciptakan langit dan bumi Dia hanya memakai Elohim saja Tetapi waktu Tuhan Membuat perjanjian Melakukan penebusan Waktu seperti Adam dan Hawa Dia selalu menambah satu Namanya Yaitu Yahweh Elohim Nama pribadinya Nah Jadi kita Juga harus lihat Ya Di dalam Pemakaiannya Kita tidak Mengharuskan Begitu Karena dalam Alkitab sendiri Ada berbagai nama Jadi ada orang Memakai El Shaddai Silahkan Memakai El Elyon Tuhan yang maha tinggi Elohim yang maha tinggi Kemudian pakai Adonai Adonai itu Tuhan yang memiliki Tuhan yang memiliki Pemilik Jadi kalau kita katakan Adonai itu Kita mengatakan Tuhan Engkau memilikiku Nah itu boleh digunakan Tentu saja Yod Hewafi juga boleh Jadi itu Merupakan Satu Ekspresi Bagaimana kita Menghayati Tuhan Melalui namanya Kemudian Satu lagi Kalau kita berkumpul Dengan orang Yahudi Mesianik Misalnya saya pernah Waktu itu di Filipina Dengan Rabbi John Fisher Nah Rabbi John Fisher Dia seorang Rabbi Dan yang mengatakan Karena sejarah Bangsa Israel Bangsa Yahudi Maka Waktu Saudara melihat Ada tulisan Yod Hewafi Di dalam buku Doa Atau di dalam Alkitab Maka Katakan itu Adonai Adonai Jadi kita ikut Kita mengikuti Jadi gak ada lagi Kenapa harus Adonai Atau Menok Tidak Kalau udah begitu Kita mengikuti Jadi Tapi saat yang lain Kita juga bisa memakai Yahweh Atau Itu bisa ya Tetapi Kalau sudah diarahkan Begitu Untuk kerukunan bersama Kita mengikuti Iya Karena Jadi ini juga harus jelas ya Pak Ben Karena memang Akar Ibrani Atau Gereja Kehlet Mesianik Indonesia Itu Berbeda dengan Satu gerakan Yang lain Yang namanya Secret Namer Begitu ya Yang selalu Memutlakan gitu Harus memakai ini gitu ya Jadi ini juga Satu informasi Kepada hard listener Bahwa Akar Ibrani Atau Gereja Kehlet Mesianik Indonesia Tidak seperti itu Jadi Karena memang Seperti tadi Pak Ben katakan ya Belajar juga Dan juga diajarkan oleh orang Yahudi Mesianik Jadi mereka yang lebih tahu Begitu ya Jadi Memang tulisannya itu tetap Tetragramaton ya Pak Ben Tidak dihapus Tidak diubah Tidak dihilangkan Betul Tetap ada disitu Tetapi dibacanya Jadi Adonai Oh ya Ya puji Tuhan Jadi saya rasa itu menjadi Jelas ya bagi kita Semua Dimana posisi Akar Ibrani Dan juga Gereja Kehlet Mesianik Indonesia Baik hard listener Yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita lanjutkan Ada beberapa informasi Yang ingin saya Sampaikan ya Yang pertama Bahwa Apabila hard listener Ingin merayakan Hari Raya Sukkot Atau Feast of Tabernacle Di Israel ya Maka hard listener Bisa bergabung Bersama Pak Ben Yang akan memimpin Rombongan Merayakan Sukkot Di sana ya Tolong dicatat keberangkatannya Yaitu tanggal 10 Sampai 21 Oktober Jadi 12 hari ya 10 sampai 21 Oktober Kita akan Merayakan Sukkot Di sana Pada tanggal 14 atau tanggal 15 ya Pak Ben Ada Jerusalem March Jerusalem March tanggal 15 Ya Nah tanggal 15 Oktobernya Rombongan ini Akan bergabung Dengan seluruh Umat percaya Dari seluruh dunia Yang ada di Israel ya Untuk mengikuti Jerusalem March Dan Hal yang lainnya juga Yang mungkin berbeda Dengan tur-tur yang lain Bahwa kita akan Menginap Selama di Jerusalem itu Kita akan menginap Di Kibuts Di tanah pertaniannya Orang Israel Tetapi Tentunya Kibuts yang mempunyai hotel Yang bertaraf internasional Begitu ya Nah jadi hard listener Bagi Anda yang ingin mengetahui Perayaan Sukkot di Israel Itu seperti apa Ya Maka hard listener Bisa bergabung Dalam rombongan Yang akan dipimpin oleh Pak Ben Yang akan berangkat Pada tanggal 10 sampai 21 Oktober 2014 Dan untuk informasi Lebih lanjut ya Hard listener Bisa menghubungi Nomor telepon 021 3333 1578 Sekali lagi 021 3333 1578 Dan kalau hard listener Mungkin Masih belum punya waktu Ya untuk merayakan Sukkot Di sana Hard listener bisa kembali Pergi ke Israel Bersama Pak Ben Pada tanggal 20 November Sampai 1 Desember 2014 Ini juga sama Perjalanan 12 hari Ya Tapi memang tidak ada Perayaan apa-apa di sana 20 November Sampai 1 Desember Dan informasi Lebih lanjut Hard listener Bisa menghubungi Nomor telepon 0813 813 63555 0813 813 63555 Dan juga Saya informasikan Bahwa Akar Ibrani Juga sudah mempunyai Radio streaming Atau internet Ya Hard listener Bisa mengklik www.suaramesianic.streamingkita.com www.suaramesianic.streamingkita.com Semuanya pakai huruf kecil Disambung Dan Hard listener yang dikasih oleh Tuhan Apabila Anda juga ingin Mengetahui informasi Yang lebih lanjut Mengenai Akar Ibrani Dan Gerija Kehilat Mesianik Indonesia Anda bisa mengklik website kami Di www.kehilatmesianikindonesia.com www.kehilatmesianikindonesia.com Dan rupanya Waktu juga Yang memisahkan kita Sekarang tiba saatnya Bagi kami Mohon diri dari ruang Dengar sodara Kiranya Damai sejahtera Tuhan Yang melampaui akal Pikiran Terus mengawal sodara Laitraut Sampai jumpa Rabu yang akan datang Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Shalom